Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habji Buka rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjar tahun 2024 Wakil Bupati yang juga sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjar mengatakan RAKOR ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, pembinaan, konsultasi, dan pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar Menurutnya perlu perbaikan terkait kinerja TPPS Kabupaten Banjar, khususnya program untuk pencugahan stunting Agar tepat tujuan dan juga sasaran, sehingga target penurunan stunting nasional sebesar 14% tahun ini dapat dicapai Selain itu, sasaran program juga harus didasarkan pada data keluarga bersikostanti pada pemutahiran pendataan keluarga tahun 2023 Serta hasil Superland PPKPM sehingga dapat benar-benar menyasar sasaran yang tepat Untuk mendapatkan data sasaran yang berkualitas, maka saya berpesan kepada camat Agar mengawal pelaksanaan kegiatan posyandu, guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat datang ke posyandu Serta mengawal kegiatan pribrikasi dan validasi keluarga bersikostanti yang sedang berjalan di bulan ini Usai dibuka Wakil Bupati Banjar, rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting yang diprakersai dinas sosial Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Berlanjut dengan sesi pemberian materi Ada pun narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Ties menegaskan Pentingnya kolaborasi antara Tim Penggerak PKK dan instansi terkait dalam menengani masalah stunting Dengan kolaborasi tersebut menurutnya dapat menghasilkan program dan kegiatan yang tepat Untuk menekan penurunan angka frafalensi stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Banjar Selain itu, peran PKK ke depan untuk mencapai target nasional penurunan stunting menjadi 14% Salah satunya adalah berperan aktif melakukan edukasi kepada masyarakat Tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat serta pola asuh anak Gita juga mengingatkan bahwa penanganan stunting bukanlah tugas yang dapat dilakukan secara individu Melainkan membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua elemen masyarakat Dan goal kita untuk bisa mencapai prestasi di Kabupaten Banjar di semua sektor dan bidang Sebenarnya dengan mengurusi tim percepatan penurunan stunting Rekan-rekan yang tergabung pada Dinas Kesehatan Biasna Kemudian juga keterlibatan para dokter ahli gizi di RS 1 Jaleha Kemudian juga rekan-rekan dari Dinas Pertanian, Perikanan Yang mana pangan lokal juga dikedepankan dari pemerintah pusat Kalau kita bisa berkolaborasi dan menyampingkan ego sektoran Satu kali dayu, ada beberapa pekerjaan yang dapat tercapai dan bisa meningkat Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Dian Marliana menggugapkan Berdasarkan data pada Maret 2023 Fravalensi stunting tertinggi di Kabupaten Banjar adalah wilayah Kecamatan Paramasan Sedangkan terkait partisipasi masyarakat hadir di pesyandu yang paling rendah juga di Kecamatan Paramasan Jadi sesuai dengan arahan Ibu Wakil Ketua 1 TPPS Kabupaten Sekaligus Ibu Ketua Timna PKK Kabupaten Beliau menyarankan ada inovasi yang kita lakukan bersama dalam rangka gerakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar Tadi sebagaimana kami laporkan bahwa prevalensi stunting kita tertinggi Data bulan Maret 2023 itu adalah wilayah Kecamatan Paramasan Dan untuk DPRS atau partisipasi masyarakat hadir di pesyandu pun yang paling rendah Kecamatan Paramasan Jadi sesuai arahan Ibu tadi nanti kita akan bergerak bersama yang kita lakukan untuk wilayah Kecamatan Paramasan Jadi semua SKPD yang terlibat di dalam tim kecepatan penurunan stunting sesuai dengan tumpuksinya masing-masing Akan melakukan pelayanan dan pemberian bantuan atau apapun bentuk kegiatan di wilayah Kecamatan Paramasan Hal ini nanti akan kita rapatkan khusus lagi karena kita tidak cukup satu hari sesuai arahan Ibu Kita pasti akan menginap di sana dan nanti akan dibagi dua gelombang kegiatan Maksudnya itu kita kan tidak hanya bisa satu hari selesai Tapi kelompok A, SKPD, misalnya 12 SKPD turun hari ini Berarti nanti dalam bulan depan lagi akan turun lagi Karena kita akan mensasar penimbangan posyandu di bulan Mei Untuk data SSGI tahun 2023 yang akan dirilis oleh Kementerian Kesehatan Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Kebupatan Jan, maju mandiri agar milis